Hai kawan-kawan ini kita akan buat video kita akan merekomendasikan sebuah gunting yang insya Allah kuat tajam dan dijamin awet karena kita mulai bertani itu sudah kehabisan banyak sekali gunting yang pertama kita habiskan kita beli gunting ini sampai saya lupa mereknya karena sudah lama sekali ini kalau enggak salah buatan Jerman nah ini kita beli tahun 2015 ini tajam sih tajam cuman rata-rata gunting itu dia kalah di lognya ini ya ini sudah rusak dialognya bisa dilakukan nanti akan kita coba satu-satu ya kira-kira teman-teman bisa menilai mana yang paling nyaman dan mana yang nanti kelihatan paling-paling tajam kemudian yang ini prohek prohek ini lumayan tajam bahkan dibilang sangat tajam bahkan walaupun lama tidak di asa sekalipun ini dia tajam tapi kelemahannya dia lognya ini itu gampang gampang keluar dan kadang copot sendiri kita sudah habis sekitar empat gunting ini walaupun dia tajam tapi gampang copot bautnya ini sama lognya ini sehingga rusak sudah habis empat ini Oh ya ini dulu belinya kalau yang ini 100.000 dulu tahun 2015 kemudian kalau yang ini itu 95.000 belinya tahun 2016 juga ya maaf ini 2015 kalau ini yang sekitar tahun 2016 kemudian selanjutnya pakai yang ini ini SW38 kalau nggak salah namanya SW38 ya ini lumayan enak lumayan enak cuman dia tidak bisa langsung putus kalau dahannya besar kalau untuk dahan-dahan yang kecil enak langsung aja lah kita praktekkan kalau begini kita coba dulu yang ini ini kalau dahan yang segini bisa putus ya tapi enggak enggak begitu cepat ya kalau yang dahan-dahan yang kecil seperti ini masih gampang oke sudah agak besar lagi coba masih bisa masih bisa tapi karena yang tajam itu hanya satu sisi yang atasnya aja bawahnya enggak tajam maka hasilnya kalau buat memotong nah pasti ada apa ya nggak bisa terputus dengan rapi gitu kalau yang ini ini dahan-dahan yang kecil enak sekali buat grafting gitu kalau untuk yang dahan-dahan kecil sudah sangat cukup ini dan dia itu kayak ada personelingnya jadi kalau nggak bisa sekali putus dia ditekan lagi dua kalinya bisa putus contoh kalau yang agak besar gitu nah itu nggak bisa langsung putus dia ditekan lagi kedua kalinya dia bisa putus nah itu enaknya ini dan locknya ini sangat-sangat kuat ya udah ada apa namanya penutup tangannya ini juga bagus untuk dibawa kemana-mana ringan ini harganya dulu saya beli masih pertama-pertama keluar masih belum banyak beredar di internet tuh 175-an kalau nggak salah seingat saya 175 atau 225 dan sekarang ternyata sudah murah sekali saya lihat itu ada di marketplace entah yang marketplace warna Hai ungu atau yang warna hijau atau yang warna apa namanya orang sama di sana sekitar 7575 ribu ada ada yang 85 bahkan ada yang lebih murah lagi 68.000 salah ini cukup awet cukup kuat dan lumayan rekomendit yang ini kemudian yang sangat menurut kami sangat istimewa kita mulai beli sudah lama banget ini lihat sampai catnya ya catnya sampai pudar ya sampai bener-bener gula ya sampai bener-bener apa ya kusam tapi sama sekali enggak rewel sama sekali enggak ada kerusakan tajamnya dapat kemudian ringan banget kemudian kuncinya nih locknya juga kuat sekali enggak ada kita beli sekitar tahun 2018 tahun 2018 sampai sekarang tahun 2022 sekitar 4 tahun ya dan paling sering kita pakai nggak pernah rewel ini langsung kita coba dan yang kecil ya dan kemudian masuk pedangnya agak besar masuk lagi yang lebih besar kemudian yang lebih besar lagi yang lebih besar lagi selama tangannya kuat soal guntingnya dia kuat selama tangannya kuat lah ya dan hasilnya hasil potongan itu rapi karena kalau gunting tajam itu potongan ini ya rapi buat cutting buat crafting gitu bekas potongan itu bener-bener tapi kayaknya tangannya enggak kuat bukan hundingnya eh luar biasa ini rekomenit sekali dengan nilai 125.000 sekarang 135 ribuan dulu kita beli masih 109.000 sekarang 135 145 paling murah itu saya lihat di marketplace itu 120 ini rekomenit sekali dengan usia yang bertahun-tahun jarang sekali di asah badan gila nggak pernah di asah jarang banget cuma dibersihkan kalau misal ada getah yang nentel gitu dia masih tajam dan dia nggak gampang renggang biasanya yang membuat gunting dahan itu dia nggak tajam itu renggang jadi biasa kalah ini juga di bagian belakang ini namanya Haston teman-teman bisa cari di internet namanya Haston harganya sekitar 125-145.000 kalau ini namanya tadi SW38 ya masalah ya SW38 harganya sekitar Rp70.000an ini rekomendat sekali jadi Insya Allah kalau teman-teman beli beli dua gunting ini SW28 atau yang Haston ini Insya Allah nggak bakal kecewa beli sekali bisa dipakai bertahun-tahun itu sekedar informasi dan berbagi pengalaman tentang gunting dahan semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video berikutnya Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh